Jadi di video ini kita akan coba buat main Free Fire dan kita bakal habisin Diamond lagi ya guys ya Tapi sebelum ini pastikan video ini mencapai akan 100.000 like lebih Karena setiap 1 like dari kalian, kalian mendadak jadi orang kaya ya guys ya So kita bakal langsung aja ya guys ya Bakal coba cek dulu guys Disini ada Fire Pass dan gambarnya Kalau kita lihat ada gambaran naga dan di tengah ini ada sebuah bola Dragon Ball yang dipegang gitu ya guys Dan warnanya tuh ungu kayak Rasengan guys Kita bakal langsung klik Woli-woli mana naga birunya woy Tadi perasaan ungu ya guys ya Kok ini naganya merah? Gimana ceritanya? Kita lihat guys semburan api Naga bonar Malah ditembak itu naga bos Lu tembak mana mempan Dikasih jurus lah Jurus S gitu ya guys ya Wih mobil api guys Gila sih keren sih skinnya guys ya Tapi kalau kita lihat Bisa mengeluarkan sayap bung Oh my god Kita klik upgrade Kalau kita lihat disini itu kurang lebih ada nambahnya nih guys ya Kita bisa langsung 50 level Kalau kita beli sekitar 99.9 diamond Kita bisa langsung dapet skin ceweknya Wih kepalanya guys ya Kita lihat Dan sayapnya beneran dong Kukira cuma animasi guys Dan kalau kita perhatiin Di bawahnya ini Apa namanya? Jubahnya Itu robek-robek Dan mengeluarkan api Jadi seolah-olah kayak ini tuh bener-bener terbakar Dan keren bete ya guys ya Nah sisanya kentang guys Tapi lumayan guys Bajunya guys ada sayapnya ya guys ya So Kita bakal langsung klik Pastikan kalian udah subscribe guys Jadilah 30 juta orang pertama yang subscribe channel ini ya guys ya 3, 2, 1 Let's go Bocir-bocir pipar guys Kita langsung aja buat lihat Jadi kalian gak perlu beli Kalian bisa lihat langsung Di ProStymen Kalau bagus baru beli guys Wih dih Kita langsung dapet Dan kita lihat ada logo Maganya di tangan sebelah kiri ya Jadi ya guys ya Kalau dari Dia di sebelah kiri tuh guys Kita langsung oke Dan kita bakal lihat dulu dulu ya guys ya Atau Kita langsung more bait Dan kita bakal Baru kita rap nih boss Beli dulu boss Masa dilihat-lihat doang gitu kan Kita langsung beli Seharga 340 diamond guys Wah ini lumayan banget ya guys ya Ini sekitar berapa ribu ya guys ya Kita bakal coba buat lihat terlebih dahulu Jadi 3.400 diamond Tambah 99 diamond Sekitar 4.000 diamond Berarti uang yang harus aku keluarkan Sekitar 739 ribu guys Ini lumayan bedah ya guys ya Kalau kita perhatikan Dan kita bakal langsung Wih kok malah plus 2 guys Malah ilang guys Kayak mana ceritanya mau kubayar Ini prepare Berarti mahal juga ya guys ya Diamond prepare guys ya Kita langsung klik Dan kita Guys Kayak mana nih guys Langsung di klik Klik saja boss Kita lihat guys Mana dia guys Ini silang dulu ya Oke guys Kita lihat dari awal Disini kita bisa lihat Ada mobil yang gambarannya itu Nagai guys ya Tapi gak sesuai dengan Iklan yang tadi Iklan yang tadi itu Mengeluarkan api yang sangat luar biasa Di belakang yang ini Enggak Hei Nah Kalau kita lihat Disini juga kita mendapatkan Sebuah kepala Yang dimana itu Mengeluarkan api-api Sangat luar biasa Tapi Bukannya Oh enggak guys Tidaknya gak dapet kepala yang api Kepala apinya beda Tapi ini yang cowok ya guys ya Fix yang cowok kayak lubu nih guys Dinasi warrior Masuk juga sekarang ya Terus level 80 Sampah Lanjut lagi level 100 Terus kita dapet surfboard Yang bisa dibilang Ini lumayan keren sih guys ya Kalau kita Lihat-lihat nih ya Ini kayaknya surfboardnya Pendek banget Tapi yang kerennya itu Auranya banyak ya guys ya Makanya Frostyman suka Dan ini udah kayak Naga gitu ya guys ya Naga parao Yu-Gi-Oh guys Luar biasa Luar biasa Lanjut lagi level 125 Kita bakal mendapatkan Sebuah bom Yang dimana Bom ini kentang banget ya guys Kenapa gak ada auranya gitu Kalau ini ada auranya Udah pasti laku Asli laku ini Free pass ya guys ya Fire pass nya Terus dapet bandler Level 135 Lumayan sih Keren ya guys ya Terus kita mendapatkan Loot crit Holy moly guys Look at that Bra Wow Ini kayaknya Loot crit yang paling keren Yang pernah aku liat sih guys ya Kurangnya Itu diatasnya ada auranya lagi Masa auranya cuma di bawah doang gitu Jadi lebih hidup lagi Gambarnya ya guys ya Kalau kita liat auranya itu Kayak dia ini Apa namanya Naga ini Itu kayak dibelenggu Sama rantai api ini ya guys ya Dan di bawahnya Dibakar bos Kayak mana ceritanya Jadi ayam panggang ya guys ya Nah lanjut lagi Di level 180 Lumayan lah ya Kita dapet inkubator ya guys ya Nah terus Di level 200 Kita mendapatkan Sebuah backpack Dragon guys Dan ini Bukan kristal Tapi ruby Ruby tuh lebih mahal Kalau gak salah ya guys ya Karena Batu kerasnya Keras banget gitu ya guys ya Tapi masih berlian Lebih mahal sih guys ya Kita liat level 1 nya Kentang banget guys Woy Gimana nih Baby dragon ini kayaknya guys ya Nah anehnya Bug nya Ini kenapa bisa ada Jumping kayak gini guys Ini magnet Atau apa gitu kan Tapi lumayan lah guys ya Not bad lah Terus level 2 nya sama Makin parah guys Batunya melayang Gitu guys Gimana ceritanya Tapi kalau diliat Ini keren sih Terus level 3 nya Nah ini baru bos Nah melayang lagi Gimana konsepnya ini bro Siapa yang bikin ini guys Desainernya Kayaknya diganti guys Desainer prepare sekarang Beda kayaknya guys ya Lalu ada apinya di bawah Terus disini Nah kayak gini baru keren kan Tapi penempatan Posisi apinya Salah bos Kenapa tidak di mata Ini kenapa ada api Disini bos Tidak usah di mata Gitu kan Atau di tanduknya Masih oke lah ya guys ya Harusnya dari sini guys Apinya Dari sini apinya Ini dimana Konsepnya Gak ngerti Gak masuk ya guys ya Nah kalau disininya Ada api oke lah Ini oke lah Disininya Terus matanya gitu Lumayan lumayan Next lagi guys Kita review guys Nah ini nih Kenapa sayapnya gak dua ya Kenapa gak dua guys I know Mungkin karena FF itu punya backpack yang Sayap Nah kalau karakter yang udah ada sayap Ditambah sayap Kayak mana ceritanya itu guys Coba kita coba nanti lah guys ya Kita claim dulu guys Mana nih Claim all Look at that Brah Kita oke oke dulu Oh iya kita senjata gak dapet ya Cuma pentongan doang yang tadi guys Ini granat Kita oke dulu Terus kita dapet Loot crit Lumayan Kita oke oke Dapet tas Kita oke lagi Dapet Wow Skin ini yang kita tunggu-tunggu guys Oke Kepanya lagi guys Biar gak lama guys Wih Keren kali guys Kita coba ke collection Dan kita bakal liat backpacknya Dan kita bakal coba yang ini guys Ini kayak mana Bentukannya Gak ngerti aku guys Oh kita Backpacknya Oh belum guys Belum guys Nah backpacknya Ngebak bos Kayak gini guys Double Sayapnya guys ya Oke oke Kita ke collection lagi Kita bakal ke backpack Kita cari dulu guys Yang tadi baru dapet ya guys ya Wih Sudah sayap ini guys Nah yang ini dia Kita equip aja guys ya Gak usah di display Gue gak mau somber Terus kita dapet load crit Nah ini kita equip Terus surfboardnya kita ganti ya guys Wah ini guys Lumayan guys Oke kurang lebih dah semua Kita bakal coba buat main guys Guys Kalau kita liat Oh my god Ini skin bener-bener luar biasa Keren banget gitu ya guys Ini ngebak banget guys Kenapa guys Gameku ini makin kentang sekali guys Apakah Waduh Ini PC ku meledak kayaknya guys ya Ini file-file ini Sudah penuh banget nih kayaknya guys ya Coba kita tembak guys Ini skin apaan Tanganya keluar api bos Waduh Ini patah-patah guys Sorry guys Wah Tembakannya makin sakit bos Kita bakal coba Seberapa OP Fire pass kita kali ini guys ya Let's go Oke guys Sambil kita nunggu turun Frostland mengingitin lagi sekali Buat kalian semua Buat yang belum subscribe guys Silahkan kalian subscribe Dan like dulu video ini Sampai akan 100 ribu like lebih Semuanya gratis Gak ada ruginya guys ya So what are you waiting for guys Subscribe Sekarang juga Join Frost Team kita yang paling solid guys Kita bakal langsung turun ke clock tower Dan kita bakal basmi Semua bocil-bocil yang gak tidur Jam 4 pagi guys Ini by the way kalian lihat ya Ini jam 4.22 guys Pagi guys Bayangin aja ya guys ya Ini aku syuting demi kalian guys Mau nge-review guys Banyak sekali aku lihat Kemarin komennya Bang Beli fire pass Sudah yang ada yang baru Oke Let's go lah Kita sabi lah guys Ini ada senyata banyak banget ya guys ya Ini ada shotgun Gue dikasih shotgun dong Gue mau perang boy Bukannya bertamu guys Sepi banget kalau kita lihat ya Ini kita dapet senyata Dapet MB40 lumayan Kita keliling-keliling lagi guys Ini semoga Oke Satu orang Satu orang Kenak dan Frost Diamond di bos Gak tau dia guys Gak tau dia kalau Frost Diamond Dilawan nih guys ya Baru terbangnya Aku sikat sama yang meninggal guys Heish Mode Mau nge-review Temennya gak bisa Guys Langsung auto Kenak down Ini ada senyata-senyata AC-80 Senyata apaan tuh guys AN-94 Kita gak usah lah Kita pake senyata-senyata Biasa-biasa aja guys ya Yang penting tuh Ini karakter baru guys OP gitu Kau liat aja Udah ada sayap guys Ini permasalahan banget Aku sama tasnya Level 3 Nah Kalau loot critnya Kita liat di sebelah sini Kau liat ya Wih gila sih guys ya Masih gerak loh Kukirnya cuma bayangan doang guys Apa kukirnya cuma animasi doang Ternyata sampai ada Ternyata gitu guys ya Ini kita bakal ganti dulu Senyata kita Shotgunnya buang aja Kita pake AR Armor guys Lumayan guys Bocah guys Bisa-bisa Ngelewatin Frost Diamond Bocah Mana kocah Jumping Shot Mana lagi sih bocah-bocanya guys ya Wah ini jelek banget sih Ganti-ganti dong Auk-auk Auk guys Mana lagi bocah-bocah Pengen disikat jadi dua guys Kita cari lagi sih ya Kita kasih tau guys Mamanya guys Pokoknya misalnya kalian liat Temen kalian ada yang kubunuh guys ya Kasih tau sekarang juga Mamanya Kasian main jam segini guys Jam 4 pagi loh Besok sekolah guys 4 hari libur ini guys Hari minggu nih Hari minggu malam guys Berarti besok hari Senin Coba dari kalian yang paling gak suka hari Senin Kalian komentar di kolom komentar Ntar aku kasih log komentar kalian ya Bocah-bocah guys Bisa-bisa ya temen-temen Aku ditembak guys Ini aku bawa arit guys ya Pencabut nyawa boys Kita coba buat jalan Rotasi Aku tuh pengennya ke Peak gitu ya guys ya Ini biasanya kalo di Peak tuh Bocil-bocil rame Pada barbar guys Oke kalo begitu Ini FF coin juga aku jarang banget Tadi dulu ngambil Ternyata FF coin ini Lumayan penting loh guys ya Buat kita ngebeli Attachment-attachment Yang kita gak dapet looting gitu Pokoknya FF ini makin gak jelas gitu Game-nya guys ya Banyak banget itemnya sekarang Gak ngerti aku guys Kita coba buat maju Maju tak Gentak Apa yang ada Kita basmi Oke boss Mana lagi guys Waduh layarnya guys Bermain-main Kita jalan-jalan dulu guys Mental-mental layarnya Kita tetep saja buat jalan-jalan Dan kita bakal balikin ke lobby Boca-boca prepare guys Nah ada bocah lagi ya Bocah langsung auto headshot Auto headshot Pada layar Kita pake AUK aja udah OP parah nih guys Pake dual apa aja itu Dual AUK Dual Dual UMP guys Ada EMPU Lumayan EMPU Ada EMPU ya Kita bakal pake EMPU One Patchman One Patchman tuh Artinya sekali pukul guys Kita liat ya Udah gak OP One Patchman sekarang Gak apa-apa nih guys Rugi gue beli ya Bentukannya keren loh Senjata One Patchman ini guys ya Guys Bocah guys Dua shot Auto lobby Mampus gocah Kasih tau mamanya guys Ini kurang sakit guys Kita bakal cari Senjata yang lebih sakit dulu guys Headshot guys Kau liat Padang rumput pun kubasmi guys Ternyata ada musuh disana Auto lobby guys Ini ada AK juga Kita ganti lah pake sel Kita syata OP gitu guys ya Terus nih Sabitnya kita ganti aja Oke Let's go brother Let's go brother Headshot tuh ya Auto headshot Palarta jadi dua guys Mati Habis udah Gue bilang apa Habis udah Musuhnya guys Kasian Bung Kasian Kebelah jadi dua Ada mistake Ada JV Wah kita sikat aja semua ya Sikat aja guys Sikat aja Bocel-bocel dimana nih Lama banget Bocel-bocel guys Bocel ya Bocel ya guys ya Bocel-bocel ya Kita jalan-jalan lagi Kenok N Kenok N lagi Mana lagi guys Bocel-bocel guys Ada Claire Ada Wah rame guys Rame guys Kita basmi aja si Claire itu ya Kayaknya dia ada disini nih Dari tadi soalnya guys Gak ketemu guys Dia paling banyak kill gitu ya guys ya Killku disampang Gak bisa bush Terus diamond nih guys Macem-macem dia Habis Kukasih tau mamak kau Ya Bocel-bocel nih guys Kita nyampe gitu kan Aku mau nge-review guys Tasku masih level 2 Masih kenteng bush Tidak cari supply Tapi tidak ada Guys Mana dia guys ya Boca pun gak ada Supply pun gak ada Stres aku nih guys Nah ini Sekali lagi nih Mau tak kasih tau kalian Boca-boca Yang main bepa Sampai dimarah sama mamanya Woi guys Boleh main game Tapi jangan Lama-lama ya guys ya Sejam dua jam Oh gila Ingat belajar juga guys Belajar dulu Baru main game Ini kebajakan nih Bocel-bocel nih Soalnya ada yang komentar Mamaknya kemarin guys Terus Ini anak aku Main game mulu Gara-gara Gara-gara Main prepare terus guys Katanya Kan kasihan mamanya guys ya Tuh kan kenok musuhnya Mati dia guys Ini satu lagi nih Tuh mati guys Kasian Daripada kayak gitu Caranya Udah Belajar dulu gitu ya guys Belajar Belajar matematika Jadi rumusnya Rumusnya ya Misalnya kalau kalian Belajar matematika Kalau sekali tembak Misalnya 20 damage Nah berarti 5 kali tembak Peluru Itu udah 100 damage sih Berarti kalau 10 peluru Ngenain Badan musuh Udah pasti mati Apalagi Nih kayak gini contohnya ya Misalnya 20 nih damage kita Atau 50 Berarti 50 2 kali tembak Nah kalau Atchers 140 Berarti 2 kali tembak Udah mati guys Udah mati fix Itu kan 23 kali tembak Mati Berarti udah sekarat guys Kita lihat lagi kan Nah coba bocah ini nih Nah sekali tembak Sekarat berarti darahnya Coba lagi Ini ada bocah FF Nah 2 kali tembak Berarti tinggal 100 doang darahnya guys Pokoknya matematika itu penting kali guys Penting kali ya Nah disini ada musuh kan Ini berapa derajat Kita hitung Tuh 12 12-16 Udah sekarat berarti musuhnya guys Coba ini guys Nah headshot 78 Pokoknya kalau headshot Udah pasti memang Nah rata-rata Kalau headshot di V-Fire Itu sekitar 70 Dan sampai 200-an ya guys Kalau senyata biasa Nah barusan 70 Berarti kalau 2 shot pun Atau 3 shot Itu udah pasti mati guys Tuh 2 shot itu udah mati Kalau headshot Jadi udah pasti Di utamain Headshot gitu 1 kali Gak mati 2 kali mati guys Berarti harus 2 kali tembak Gitu ya guys ya Udah pasti otomatik Kalau darahnya full Tadi juga dia level 3 nih Apa namanya Helmnya udah pasti level 3 sih Hancur guys Ternyata helmnya guys Hancur helmnya guys Bisa-bisanya ya guys ya Pro player guys ya Pro player gue nih guys Jadi matematika Misalnya jarak Nah jaraknya misalnya 100 meter Itu sakit Tapi ketika jaraknya Lebih dari 100 meter Kayak 200 meter 300 meter Itu Biasanya Berkurang damage kalian ya guys Jadi Itu biasanya berkurang damage kalian ya guys ya Jadi usahakan Kalian tau nih Nah ini berapa meter gitu guys ya Kalau kalian tau Wah jago banget Kalian pasti guys ya Jadi kalian gak bakal greedy Ketika ada musuh yang lewat Dan musuhnya jauh Wah ini Gue bakal bisa bunuh nih Padahal enggak gitu Karena terlalu jauh Dan damage kalian Gak sakit Misalnya kalian pake Senyata UMP Kecuali kalian pake Senyata-senyata Yang kencang dan sakit guys Kayak AK Jarak jauh lumayan lah ya AK Dragon off Sama AWM Itu udah pasti otomatis sih guys Kalau kena gitu kan Kepala apa lagi guys Wuh Abis musuhnya guys Pokoknya intinya Headshot aja guys Headshot aja Itu hitung-hitungan matematiknya Gak bakal dipake Nah Kalau hitung-hitungan fisika Dipake guys Dipake itu hitungan fisika Misalnya kalian lagi di luar zone Nah terus kalian mau tahan zona Terus kalian bawa bandage Nah itu hitung-hitungan fisika Kepake guys Oke Berarti kalau gue di luar zona Di zona kelima Darah gue bakal habis Kalau udah 10 detik Nah kalian bakal hitungin tuh Kalian udah nyimpenin berapa bandage Berapa first aid Atau medkit Di pipa air apa ya Oh medkit guys Kok first aid Kira PUBG Nah terus kalian Udah di zona berapa Kalian harus apalin gitu ya guys ya Nih kayak gini Headshot sekali mati guys 115 Lumayan kan Dan udah pasti Buya Ini pros diamond Kalau matematika tuh Paling jago ya guys ya Makanya kalau dari jarak Kita hitungin Lumayan guys Ingatin nih guys ya Kata-kata pros diamond guys ya Oke deh guys Ingat belajar Matematika Romer 1 ya guys ya Dan cuman kill 25 Gue guys Digit kali guys Damage kita 4200 Dan ya mungkin Singgup video ketika Coba kalian komentar Di next video Bisa pada saat kalian Tidak komentar Dan bisa kalian gak ketawa guys Kalian bisa paksa ketawa And always members Bye bye